Pemirsa Bupati Batanghari Puhamad Fadil Arif tampak menggunakan hak suaranya pada ajang Pilkada Serentak tahun 2024. Dalam kesempatan tersoput, Puhamad Fadil Arif tampak hadir bersama keluarga. Bersama para keluarga, Puhamad Fadil Arif menggunakan hak suaranya pada ajang Pilkada Serentak tahun 2024. Calon Bupati Batanghari tersoput tampak mencoplos di TPS 006. Lurahan Regas Codong, Kejambatan Muara Pulian yang tidak jauh dari kediamannya. Puhamad Fadil Arif mengajak seluruh pasca Rekad Batanghari untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam ajang Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Batanghari. Hari ini kita sebagai wakil negara yang menunaikan kewajiban kita untuk memberikan hak suara kita. Kebetulan saya bersama orang tua saya, istri saya dan anak saya, sebagian di TPS 05, Pengas Codong. Saya mudah-mudahan, Tepil Kada Serentak di Batanghari, sebagaimana kita ketahui, tetap akan langsung aman, lancar, dan sejuk. Sesuai cuaca pada hari ini. Orang-orang semua jangan lupa, kalau ada saudaranya yang belum ke TPS, seluruh tutup. Limbau untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya. Karena suara kita akan menentukan langkah kita ke depannya. Ada rencana untuk meninjau TPS-TPS ini? Oh ya, habis menunaikan kewajiban ini, baru kewajiban sebagai Bupat Dirung. Untuk mengecek pelaksanaan Pilkada ini di beberapa TPS yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Ya, kebangkalan baik, kita sama-sama. Lebih lanjut, Muhammad Fadil Arif berharap agar seluruh proses pemilihan calon kepala daerah di Kabupaten Batanghari dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Muhammad Ariyuda, Jek TV, Laporkan.